Untuk bahan yang pertama saya sudah menyiapkan pipa PPC yang sudah saya lempengkan seperti ini dan saya akan potong-potong seperti ini. Setelah saya potong menjadi lima bagian seperti ini, selanjutnya saya akan membuat pola seperti berikut ini ya. Oke, polanya sudah jadi kurang lebih seperti ini. Selanjutnya saya akan potong menggunakan cutter dan hasilnya seperti ini. Untuk bahan selanjutnya saya sudah menyiapkan USB Mile seperti ini. Harganya cukup murah, hanya Rp. 1.800.000. Selanjutnya akan saya rakit pipa PPC yang tadi saya sudah buat polanya dan sudah saya potong seperti ini ke USB Mile-nya. Setelah dirakit seperti ini, bisa kita lihat ini sangat kuat sekali tanpa dilem, tanpa dibaut ya. Cukup kuat. Selanjutnya saya akan membuat pola kembali untuk jalannya kabel seperti ini. Pola seperti ini, selanjutnya saya akan buat lubang untuk baut ya di USB Mile dan pipa PPC agar kuat tidak mudah lepas ya seperti ini. Ini untuk jalan kabel, ke bawah dan saya akan buat lubang di sini ya. Oke, setelah saya beri lubang seperti ini, selanjutnya saya akan rakit dan saya akan rapikan menggunakan amplas agar terlihat rapi. Terima kasih telah menonton! Untuk bahan selanjutnya saya akan menonton! Untuk bahan selanjutnya saya mempunyai USB Micro seperti ini. Case-nya saya buka dan saya akan potong ujungnya untuk jalannya kabel ya. Seperti ini ke pipa PPC. Saya akan potong hasilnya kurang lebih seperti ini. Saya akan potong hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, setelah saya beri lubang di pipa PPC-nya saya pasang case micro USB yang setelah saya potong tadi ke pipa PPC seperti ini. Untuk bahan selanjutnya saya sudah menyiapkan kabel AWG 20 ya. Spesifikasinya seperti berikut. Bisa dilihat. Ini kabelnya cukup tebal ya. Saya akan potong menjadi empat bagian seperti ini. Saya akan beri tanda karena ini saya memakai satu warna ya. Jadi saya beri tanda ujung-ujungnya seperti ini. Agar memudahkan saya untuk menyoldernya nantinya ya. Seperti ini hasilnya. Saya beri tanda di ujung-ujungnya. Nanti ketemu di usb-mail dan micro USB seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan rakit. Untuk bahan selanjutnya saya sudah menyiapkan kabel selang seperti ini. Ini bisa didapatkan di toko akuarium dan toko bangunan terdekat ya. Harganya cukup murah. Hanya Rp3.000 1 meter. Selanjutnya saya akan masukkan kabel yang tadi. Jika saya potong dan saya beri tanda. Kita masukkan ke dalam selang seperti ini. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Sebelum saya lanjut ke penyolderan. Potongan dari cache micro USB yang tadi. Saya masukkan ke dalam selang seperti ini. Untuk langkah selanjutnya. Usb-mail saya beri timah. Dan kabelnya juga saya beri timah. Seperti ini. Dan setelah saya beri timah. Saya pasang kabelnya ke USB-mail seperti ini. Untuk yang saya beri tanda. Satu itu adalah PCC atau positif. Dan yang dari kabel saya beri tanda dua. Itu adalah untuk data. Dan tiga untuk data. Dan empat adalah ground ya. Seperti ini. Dan ternyata kabelnya tebal ya. Jadi IPA PVC nya tidak masuk. Terpaksa saya potong disini ya. Seperti ini. Dan setelah saya potong. Hasilnya seperti ini. Ini tidak mengganggu. Dengan kabel ya. Oke selanjutnya saya akan beri lem. Super glue seperti ini. Agar kuat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk bagian USB-mail ini sudah jadi ya. Selanjutnya saya siapkan micro USB. Seperti ini. Saya akan lepas kabelnya dulu. Setelah saya lepas kabelnya. Saya pasang USB micro nya dengan kabel. Saya pasang yang tengah terlebih dahulu ya. Antara kabel dua dan kabel tiga. Seperti ini. Agar mempermudah. Karena kabelnya tebal ya. Selanjutnya saya pasang kabel nomor satu. Di sebelah kiri. Yang artinya itu adalah positif ya. Dan yang kabel empat. Di sebelah kanan. Saya pasang. Yang artinya itu adalah negatif ya. Ground atau ground ya. Untuk. Mengetahui positif negatifnya. Bisa dilihat di video saya sebelumnya ya. Oke selanjutnya saya akan pasang case. Untuk micro USB nya. Seperti ini. Oke agar lebih kuat. Saya akan lem. Dengan lem super glue. Seperti ini. Oke. Untuk keseluruhan. Hasilnya ini sudah jadi ya. 100%. Selanjutnya saya akan coba tes. Dengan menggunakan charger. Yang pas charging ya. Yang voltasennya bisa naik menjadi 9 volt ya. Untuk mempermudah. Saya biasanya menggunakan alat seperti ini. Bisa dilihat linknya untuk cara pembuatannya. Oke. Saya pasang seperti ini. Oke. Bisa dilihat. Poltasenya 5 volt ya. Seperti ini. Agar bisa terlihat jelas. Lampu utama saya matikan. Lalu selanjutnya. Kabelnya saya akan colokkan. 5 volt ya. Dan ini. Ini 5 volt ya. Oke. Selanjutnya. Ini. Saya akan tes. Menggunakan handphone. Apakah bisa pas charging atau tidak. oke bisa dilihat pas chargingnya aktif seperti ini dual engine berarti sudah support ya selanjutnya saya akan pasang di charger biasa ya 2 ampere oke bisa dilihat ampernya naik menjadi 2 ampere berarti kabel yang saya buat ini berhasil ya teman-teman terima kasih yang sudah nonton jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen nantikan video-video saya selanjutnya terima kasih dan wassalam selamat menikmati